Seorang siswa positif COVID-19, pembelajaran tetap muka di SMA Negeri 68 Salemba, Jakarta Pusat, dihentikan sementara. Selama dihentikan, pihak sekolah akan melakukan tracing dan disinfeksi area sekolah. Suasana di SMA Negeri 68 Salemba, Jakarta Pusat, sepi dari aktivitas belajar-mengajar. Pembelajaran tetap muka 100% di sekolah ini dihentikan sementara menyusul seorang siswa positif COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kegiatan pembelajaran tetap muka dihentikan sementara selama satu pekan ke depan dengan mengganti pembelajaran jarak jauh. Pihak sekolah meminta siswa positif COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri. Benar, jadi untuk hari ini tanggal 24 Januari SMA 68 untuk sementara BPM-nya diganti dengan BDD. Karena ada salah seorang siswa yang terkonfirmasi COVID-19. Saat ini sekolah tengah melakukan tracing terhadap siswa dan guru yang kontak dekat dengan siswa yang positif COVID-19. Serta melakukan disinfeksi ke seluruh area sekolah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan.